Israel kembali melakukan serangan di Kemp Pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah pada Sabtu malam. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengatakan serangan itu mengakibatkan 30 orang tewas. Lebih dari 30 orang yang tewas tiba di rumah sakit martir Al-Aqsa di Deir Al-Balah dalam pembantaian yang dilakukan oleh pendudukan di Kemp Al-Maghazi di Jalur Gaza Tengah, kata jurubicara Kementerian Kesehatan Ashraf Al-Qudra dalam sebuah pernyataan, Minggu 5 November 2023. Seorang jurubicara militer Israel mengatakan mereka sedang menyelidiki apakah tentara sedang beroperasi di daerah tersebut pada saat pemboman terjadi. Sementara itu dilansir AFP, pertempuran terus berkobar di Gaza meskipun terdapat seruan gencatan senjata dari negara-negara Arab dan warga sipil selama 30 hari. Seorang jurnalis menyebut serangan tersebut terjadi di rumah tetangganya. Serangan udara Israel menargetkan rumah tetangga saya di Kemp Al-Maghazi, rumah saya di sebelahnya sebagian runtuh, kata Mohamed Al-Alawl, 37, seorang jurnalis yang bekerja untuk badan Anadolu Turki, Minggu 5 November 2023. Al-Alawl mengatakan, putranya yang berusia 13 tahun, Ahmed, dan putranya yang berusia 4 tahun, Kais, tewas dalam pemboman itu bersama saudara laki-lakinya. Istri, ibu, dan dua anak lainnya terluka. Pasukan Israel yang sedang bertempur di wilayah Gaza dan seorang jurubicara militer mengatakan mereka sedang menyelidiki apakah pasukan mereka sedang beroperasi di wilayah tersebut pada saat pemboman terjadi. Israel kembali melakukan serangan di Kemp Pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah pada Sabtu malam. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengatakan serangan itu mengakibatkan 30 orang tewas. Lebih dari 30 orang yang tewas tiba di rumah sakit martir Al-Aqsa di Deir Al-Balah dalam pembantaian yang dilakukan oleh pendudukan di Kemp Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah, kata jurubicara Kementerian Kesehatan Ashraf Al-Qudra dalam sebuah pernyataan, Minggu 5 November 2023. Seorang jurubicara militer Israel mengatakan mereka sedang menyelidiki apakah tentara sedang beroperasi di daerah tersebut pada saat pemboman terjadi. Sementara itu dilansir AFP, pertempuran terus berkobar di Gaza meskipun terdapat seruan gencatan senjata dari negara-negara Arab dan warga. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih. Terima kasih.